hai hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku akan bikin roti labu kuning guys dan tekstur roti ini lembut banget guys dengan isian labu kuning yang manis dan juga legit so mau tahu gimana perpaduan dari labu kuning menjadi roti? mari kita bikin sama-sama oke guys kali ini kita menggunakan mixer disini ada 250 gram tepung roti gunakan tepung roti yang bagus atau tepung protein tinggi ya guys dan tambahkan 30 gram gula pasir lalu kita tambahkan 4 gram ragi instan pastikan raginya masih aktif jadi hasil rotinya mengembang bagus lalu kemudian tambahkan susu cair sebanyak 85 gram kemudian kita tambahkan labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan sebanyak 30 gram lalu kemudian tambahkan 15 gram susu kental manis dan ini kita aduk dulu sebentar biar sedikit merata gitu ya guys nah kemudian setelah diaduk sebentar kita tambahkan garam sebanyak 1.4 sendok teh nah ini kita mixer menjadi adonan roti yang tercampur rata aja menggunakan kecepatan sedang aja dan kita mixer sampai adonannya tercampur rata atau sampai menggumpal tercampur rata gitu guys kemudian kita tambahkan telur sebanyak satu butir yang udah dikocok duluan ya guys nah kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai semuanya menjadi adonan kondoh roti seperti itu guys setelah adonannya sudah kalis dan sudah lembut seperti ini ini kita diamkan dulu guys kita tutup dengan plastik masih ditaruh di dalam bowl mixernya aja nggak usah sudah dipindahkan kita tutup sebalama 20 menit jadi kita istirahatkan dulu guys sambil menunggu adonannya 20 menit diistirahatkan kita bikin isiannya dulu guys disini kita butuh 100 gram labu kuning yang udah dikukus lalu 20 gram gula dan juga butter kemudian ketiga bahan ini kita campur menjadi adonan yang lembut dan isian yang enak banget nah hanya dicampur aja kayak gini guys sambil di whisk sebentar biar tercampur rata dan jadi adonan yang creamy halus gitu guys setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas sampai waktu yang akan digunakan kita kembali ke adonan rotinya ini udah istirahat 20 menit guys dan ini kita sambung mixer tapi sebelum itu kita tambahkan 35 gram butter guys ya ini menggunakan mentega ya jadi kita masukkan dulu menteganya dan kita uleni atau kita mixer sampai kalis elastis selamat menikmati oke guys setelah adonannya lembut kalis elastis seperti ini kalian bisa lihat nah ini kalian kalau rentangkan udah nggak sobek gitu nah itu tandanya adalah rotinya udah bagus ya guys nah ini udah siap untuk kita bentuk kemudian ini aku letakkan di atas meja kerja guys, kemudian ini aku mau kuleni sebentar, biar memastikan kalau adonan rotinya itu bagus elastis gitu guys, dan biar lebih aku kepastian gitu, kalau ini memang bagus adonan rotinya udah sempurna, jadi kita kalau rentangkan gitu, atau leparkan itu, adonan rotinya itu gak akan putus guys gak tau gak akan robek, nah itu panahnya udah bagus ya guys nah ini aku mau diamkan guys untuk kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam, atau sampai mengembang 2 kali lipat nah ini adonan rotinya sudah mengembang 2 kali lipat guys, ini bagus banget, dikarenakan raginya juga masih aktif, dan juga bahannya semuanya masih bagus, jadi hasil rotinya juga bagus ya guys, jadi pastikan kalau kalian membuat roti itu semuanya bagus dan fresh kemudian kita potong-potong sesuai keinginan kalian besarnya, dan ini aku potong menjadi 8 bagian ya guys, jadi ini aku potong jadi 4 bagian dulu kemudian aku potong lagi jadi 2, jadi semuanya totalnya 1 resep ini 8 pieces kemudian kemudian ambil 1 bagian roti dan kita pipihkan guys untuk kita kasih isian labu kuning yang udah kita bikin tadi kemudian kita tutup pastikan untuk tidak bocor ya guys jadi pastikan menutupnya itu rapat banget gitu jadi biar enggak bocor dan saat mengembang nanti atau saat dipanggang juga bagus nah seperti ini letakkan di atas loyang lakukan semuanya sampai habis setelah semuanya selesai ini kita tutup guys dan kita biarkan mengembang 2 kali lipat setelah adonannya mengembang 2 kali lipat sebelum dipanggang kita olesi dulu dengan susu cair tipis-tipis guys supaya hasil rotinya itu enggak kering dan bagus nantinya nah setelah itu kalau udah diolesi dengan susu tipis-tipis dan kita kasih parutan kelapa kering seperti ini ini opsional ya guys mau kasih kasih boleh enggak kasih juga boleh nah kemudian kita panggang di suhu 180 derajat celcius selama kurang lebih 15 menit ini dia hasilnya guys roti labu kuning yang pastinya menul-menul banget hasilnya lembut soft banget dan ini enak banget guys kalian pasti ketagihan kalau bikin ini dan enggak perlu lagi beli di toko roti so mudah banget kan guys bikin roti di rumah dan hasilnya pasti enak banget terima kasih sudah menonton video saya silahkan dicoba di rumah see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati